kalau suara orang nyanyi tanpa musik itu apa sih disebutnya Capella ya kurang ada depannya doang nah jadi maksud saya di sini adalah ini adalah Mazda Capella 626 tahun 87 di sini dia masih pakai headlamp yang itu masih model kaca burung kayak gini dan ini juga sendnya masih yang warnanya orang-orang banget ini sampai ada set marker lalu itu bemper pun dia bahannya plastik dan hitam dok gitu dibawahnya lagi itu ada lapu sendnya lagi dong dan itu ada logonya emblemnya maksud saya Mazda dengan grill modelnya itu horizontal jadi ini Mazda 323 323 lagi 626 ini ini ton 87 dan ini mesinnya masih pakai karburator 2000 cc 4 cylinder dan tenaga yang dihasilkan tuh 107 horsepower kayak gitu dan kebetulan mobil yang saat ini unitnya sedang dijual kebetulan mobil yang ini mobilnya unitnya dijual ya dan untuk kalau ngomongin harga ya bisa omongin aja lah ke nomor kontak yang bisa saya taruh deskripsi tadi ini set marker di samping bumper dan juga ini untuk velg dia udah pakai velg ganti ya custom kayak gini dia pakai perubahannya yang itu berapa ini ya untuk profil banyak itu nah kelihatan tuh 2195 55 R16 dia pakai velgnya itu 16 inci di sini di situ dia spionnya warna hitam dop di situ dan ini ada tambahan kayak semacam talang air di spion gitu ya dia punya side body modi yang warna itu hitam dop kayak gini ini window lain juga krom tapi di sisi samping itu ujung sana tuh dia tebal sendiri dan ini juga door handle modelnya cepol kayak gini doang ini leo dari si door trim sendiri ya ini warnanya merah maroon semua nih temanya ya warna merah maroon nih ngingetin gua sama Toyota Chrysida dan ini leo dari si dashboardnya nah tadi sini ya ini bahannya di sini tuh harusnya emang udah soft touch ini dari baru cuma ya ya mobil tua ini juga door handle nya yang krom nih power window nya satu di sini ya di sini ada buat pegangan banyak seni fabric door pocket samanya ada bahan wood panelnya ada ini dibalik wood panelnya laci lagi dia nih ini dia laci nya motoran joknya di sini dia udah ada head register nya di sini sama ini ada untuk recline dari sini juga tuh dan ini head register tuh yang ini juga nih ada untuk buka bagasi di sini sama ada untuk buka tanky lalu dibawah situ ada untuk buka kap mesin dan ini yang transmisi out manual elektrik mirror sudah punya di sini ada untuk dimer saklar tambahan tempat penyimpanan dan kisi AC yang juga ada wood panel wood panelannya kuncinya itu dia seperti ini ini udah pakai speedometer tema digital ya kuncinya kayak gini kuncinya standar aja dia kuncinya nggak ada remoto atau apa coba kita menyalakan mobil ini speedometer digital ya langsung nyala mobil di sini ada untuk sisa bensin di sini ya udah digital juga sisa bensinnya ini takometer digital juga penunjuk kecepatan juga digital trip A trip B ini juga digital trip tripannya ini mau ganti tripnya trip A trip B nya ini board reset trip ada untuk indikator nih indikator washer lampu belakang stop lamp break aki sama ada feel ini buat peringatan bensin temperatur mesin pun juga sama dia ada penunjuknya itu dia digital tapi nih odonya nih yang nanggung nih odo total kilometer ini kilometer 300.344.000 ini masih analog dia untuk ondometernya padahal dia trip method dan digital nih nah kalau ini tokometer dia begitu digas tuh dia langsung naik gitu grafik-grafiknya ngisi sini setirnya kayak gini modelnya dua palang dan masih belum punya airbag masa ini ini wiper intermittent lampu nih saklara di sini setir sendiri dia sudah ada pengaturannya nih sebenarnya nih nih dia udah bisa tilt setirin di mobil ini nah disini ada semacam kayak ini mode ini mode suspensi ya bisa auto normal sama sport keren nih zaman ini mobil udah punya mode suspensi ada revogger sama ini ada kompas nih untuk tombol hazard dia ada dibalik sini nih ini tombol hazardnya ada mode suspensi tapi emang ini kelasnya diatasnya 323 emang dari angkanya aja udah dua kali lipatin dari 323 nah ini dia jam digital tengah ini ini juga warnanya merah maroon gini bandas burpun juga soft touch dia AC wood panel di sini dan ini kisi AC nya ini juga ada speed fan suhu AC sama di sini ada untuk open close air juga di atas ini nih ini arah semburan-arah semburan tuh yang di sini nih dia udah punya ya sampai ke kaki ini pun juga pakai gambar kaki loh ini gambar kaki manusia ya iyalah masalah kaki kirek nah ini ada wow ada ini nih mengukur suhu apa itu namanya termometer ada termometer ternyata di sini ya mungkin kesehatan temperatur kali ini ini ada aspak ini juga ada soket lighter jadi ini power outlet sama ini apa sih ini radio head unitnya masih modelnya single din dan untuk AC nya sendiri untuk AC adem ini mobil ya adem banget malah untuk seukuran mobil tua ini nah tadi ini ada tempat penyimpanan gitu dibalik sini harusnya ya tapi ini entah mungkin tabulong atau apa bakal dibenerin juga nih nah ini power window ini mobil ini dopper window dan ini tuh saklar window locknya ini power window nya 43 itu di sini nih di tengah dan power window itu ya power window tadi tiga di sini sama ini ada window locknya sama ini juga ada tempat penyimpanan terbuka sama ini juga ini transmisinya dia manualnya 5 speed biasanya pasti mobil manualnya 5 speed ada ada part brake nya disini armrest dia udah tinggal buka aja joknya dia kayak gini ya bahannya tuh emang fabric warnanya merah-marut seperti ini seatbeltnya disitu handgrip juga modelnya fix di sini ini sun visor dia punya kacaannya nih ini spion tengahnya DNA view sama ini sun visor dia punya polos dia sun visornya di sini dia masih belum punya airbag mobil ini tukis yang saya bodi depan dan untuk laci karena mekanisme laci ini udah makan usia ya udah ya jadinya pakai penut pengunci manual gini dan dibalik sini pun juga sama tempat penyimpanan tuh sekarang kita turun untuk door trim belakang dia masih saklar power window nya tuh masih sama aja dia masih kayak gini-gini juga masih saklar orinya belum gantian door locknya ini bahan soft touch warna merah marun fabric ini juga soft touch door pocket sama ini door handlenya chrome ini duduk di belakang mobil sedan ini ini mobil joknya empuk banget bener swear nggak bohong ini mobil joknya empuk banget nih ini duduk belakang pun masih tergolong nyaman ini dan masih banyak sisa legroom di sini CB pocket kantong ya lalu mobil ini dia penggeraknya ini roda depan mungkin dan ini layout dari si dashboardnya jadi pada masanya mobil ini termasuknya mewah ya mungkin karena namanya 626 mungkin ini jikal bakalan dari mas dan 6 kali ini ada handgrip sama itu juga ada handgrip lampu baca tengah sini ya sama disini headrest nya pun dia masih fix kayak gini headrest nya nggak bisa di adjustable naik turun ya ampresnya polos dan ada lampu di pintu juga ternyata dan mobil ini ya tadi udah gua bilang joknya empuk banget oh ya untuk yang puasa semangat ya sampai lebarannya semoga puasnya full terus rem belakang masih tromol ini desain dari belakangnya disini dia ini tadi masih bohlam bohlam semua isinya nih sama ini lampu mundur tadi lampu sen nya ini juga emblem limited tulisannya limited itu sama ini ada emblem Mazda nya ya masih pakai emblem yang tulisan atau text doang lalu disini itu ada emblemnya udah pakai mesin yang DOHC disitu 16V dan untuk bagasi kita buka dari sini aja nah bagasi isinya ban doang gini yaudah dan dibalik situ harusnya ada ban serep nih nah ya tuh tuh ini ban serep dibaliknya tuh muffler nya dia satu di kanan dan pempernya ini modelnya tuh yang maju ke depan gitu mau mobil jaman dulu emang banyak banget yang kayak gitu-gitu ya oke udah dulu untuk review Mazda 626 Capella tahun 87 tadi ini unitnya dijual jadi kalau untuk ngomongin harga bisa tolong contact aja nomor yang ada di deskripsi oke oke udah udah